Kerugian keempat dari bermusuhan adalah Bahwa setiap hari Senin dan hari Kamis Catatan amal manusia itu diangkat Dilaporkan kepada Allah Lalu Allah mengampuni semua dosa Selama orang itu tidak menyekutkan Allah dengan sesuatu Maka gugurlah dosa kaum muslimin yang tidak melakukan perbuatan syri Setiap hari Senin dan Kamis Makanya Nabi selesai melakukan sahum Senin dan Kamis Agar kata Nabi, aku ingin catatan amalku ditutup dengan sahum Kecuali orang yang saling memusuhi Dosa orang itu ditunda tidak akan diampuni oleh Allah Diterangkan dalam salah satu hadith Rasulullah SAW bersabda Diangkat amalan-amalan setiap Senin dan Kamis Lalu Allah mengampuni dosa orang-orang yang tidak menyekutkan Allah dengan sesuatu pun Kecuali seseorang yang antara dia dan saudaranya ada permusuhan Allah berfirman Tunda ampunan untuk kedua orang ini sampai kedua-duanya Islah lagi, akur lagi, baik lagi Hadis ini suhi diriwetkan oleh imam muslim yang menjelaskan agungnya ukhwah Dan buruknya permusuhan Yang salah satu keburukan dari permusuhan tersebut adalah Tidak diampuni dosa orang itu sampai kedua-duanya Melakukan islah Inilah kerugian yang keempat Dan banyak lagi kerugian-kerugian lainnya Yang intinya Saling mencintai karena Allah itu adalah amalan yang agung dan utama Yang akan diberikan balasan yang agung Dan saling memusuhi Saling membenci anak kerugian yang sangat besar Pahalanya bisa habis Dibenci oleh Allah dan Rasulnya Dan tidak akan memperoleh ampunan dari Allah Salatnya juga tidak akan diterima Sampai hilangnya rasa dengki, benci dan memusuhi kepada sama muslim Inilah tali ukhwah Islamiyah Saling mencintai karena Allah Dan menjauhi kebencian, kedengkian dan permusuhan Lemperkat ukhwah Islamiyah Tali pengikat persatuan dan kesatuan diantara sama muslim Adalah cinta karena Allah Dan menghindari kebencian terhadap sesama muslim Terima kasih telah menonton!